Hutan selasa pahing adalah mentesona dan beribawa namun angker Sifat selasa pahing yang paling menonjol adalah mudah memarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya yaitu ni'mat Ni'mat sehat, ni'mat iman, dan ni'mat islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada jenjungan alam Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya Insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya Yang telah menyempatkan waktu menonton video ini sampai selesai Salam Rahayu, sukses buat kalian semuanya Perlu kita ketahui negara Arab sana memiliki kalender yaitu namanya Hijriyah Yang diterbitkan sejak 1443 tahun yang lalu Ilmu prediksinya menggunakan ilmu falak Negara China mempunyai kalender Imlek sejak 2573 tahun yang lalu Ilmu prediksinya menggunakan Feng Shui Di Eropa sana memiliki kalender Jerjorian atau Masehi sejak 2022 tahun yang lalu Prediksi yang dikenal dengan Zodiac Kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga karena nenek moyang kita telah mampu membuat kalender Yang diterbitkan 1950 tahun yang lalu Dengan prediksinya menggunakan ilmu titen salah satunya dalam buku Primbon Melalui Netuton atau Dino Pasaran Jadi bagi teman-teman yang masih mencintai budaya Indonesia yang sudah beradab berakhlak dari zaman dahulu Haruslah senang dan bersyukur Untuk itu share video ini ya Kemecos-mecos kalian Apalagi kalian yang berada di luar negeri sana Memiliki kesempatan besar sekali Untuk mengenalkan budaya Indonesia yang kita banggakan ini Hingga saat ini masyarakat Jawa masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaannya Salah satunya adalah kepercayaannya terhadap buku Primbon Jawa Primbon Jawa adalah buku yang berisi hitungan mengenai hal-hal yang akan dialami manusia di masa depan Dengan cara memprediksi melalui ilmu titen Ilmu titen adalah ilmu tradisional Jawa berupa kepekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam Titen biasanya digunakan untuk membaca gejala alam yang mendahului datangnya bencana Ilmu titen bukan ilmu yang bersifat saintifik Melainkan berupa kumpulan pengamatan tanda-tanda alam yang terjadi secara berulang-ulang Kita ambil contoh tanda-tanda alam dalam ilmu titen Sebelum gunung berapi meletus, hewan-hewan akan turun Jika terdapat tertakan di tanah dan mengeluarkan air keruh Atau jika di pagi hari tidak bisa membuka pintu berarti akan terjadi gempa Dan contoh ini yang perlu kita perhatikan bagi teman-teman yang suka berpetualang Jika sungai menjadi keruh padahal tidak ada hujan sama sekali Maka itu pertanda akan datangnya banjir bandang Atau kedatangan burung pertanda akan adanya tamu yang sudah lama tidak bertemu Atau kedatangan kupu-kupu bertanda akan mendapatkan rezeki yang melimpah Amin Dalam buku perimbang Jawa terdapat namanya Waton Waton adalah hari di mana seseorang dilahirkan Berdasarkan penanggalan Jawa atau kalender Jawa Waton terdiri dari dino dan pasaran ataupun pekan Setiap dino dan pasaran memiliki jumlah angka masing-masing yang sifatnya pakem atau baku Dari penjumlah angka dino dan pasaran akan didapatkan namanya Neptuton Neptuton inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk memprediksi nasib Kebuntungan, jodoh, atau menentukan pasangan yang cocok Atau hari yang cocok untuk hajatan Atau untuk hari pernikahan Berikut ini adalah prediksi Puton selasa pahing dari wata, rezeki, pekerjaan, atau jodoh, hari naas, dan angka keberuntungan Yang pertama jumlah Neptuton selasa pahing Neptuton merupakan gabungan dari nilai hari dan nilai pasaran Yang dijumlahkan sehingga menghasilkan angka yang disebut dengan Neptu Neptu hari atau dino adalah ahad atau minggu itu 5 Senin Neptunya 4, Selasa Neptunya 3, Rabu Neptunya 7, Kamis Neptunya 8, Jumat Neptunya 6, dan Sabtu Neptunya 9 Sedangkan Neptu pasaran ataupun pekan adalah Pon Neptunya 7, Kliwon Neptunya 8, Pahing Neptunya 9, Wagi Neptunya 4, dan Legi Neptunya 5 Jadi Puton hari Selasa adalah 3, Sedangkan Puton pasaran pahing adalah 9 Bila kita lihat dari data tersebut tadi Maka jumlah Neptu pasaran selasa pahing adalah 12 Dengan Neptu inilah kita dapat menghitung peruntungan setiap puton Yang kedua adalah wata puton selasa pahing Keistimewaan kelahiran hari selasa pahing yaitu memiliki sifat aras kembang Artinya uton selasa pahing adalah mempesona dan berwibawa namun angker Sifat selasa pahing yang paling menonjol adalah mudah memarah Ketika kelahiran selasa pahing marah Maka akan sangat menakutkan Dan jika sudah marah, maka orang yang kena marah hatinya akan cip Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kalian memancing kemarahan selasa pahing Selain itu, sifat buruk atau kelemahan selasa pahing diibaratkan satria wirang Artinya orang yang pemalu, suka membantah, dan sering kena masalah Karakter buruk lainnya adalah tidak sabaran Di sisi lain, puton ini juga memiliki keistimewaan yaitu mudah bergaul, cerdas, kreatif, disiplin, rajin, mandiri, suka kebersihan, suka menolong Dengan keistimewaan kelahiran hari selasa pahing Seolah menutupi semua kelemahannya yang berasal dari sifat buruknya Kemudian yang ketiga adalah jodoh uton yang cocok dengan selasa pahing Mencari pasangan memang tidak mudah loh teman-teman Jika salah bisa jadi pernikahannya tidak bahagia atau bahkan bercerai Dalam hal perjodohan, masyarakat Jawa berpatokan pada neto uton jodoh untuk menentukan kecocokan jodoh Berdasarkan dari perhitungan kecocokan hari lahir untuk menikah Dan rumus pancas sudah yaitu bagi lima Maka jodoh yang cocok untuk seseorang kelahiran selasa pahing adalah Jumat legi netonya sebelas dan Sabtu pon netonya enam belas Berdasarkan primen Jawa, jika orang yang lahir hari selasa pahing menikah dengan seseorang buruk uton tersebut Maka pernikahannya diprediksi akan bahagia dan mendapat rezeki yang berlimpah Tidak terpisahkan kecuali kematian Selain itu, tidak akan ada pertengkaran atau persilisihan yang hebat Yang membuat rumah tangganya hancur atau bercerai Kemudian yang keempat adalah rezeki dan peruntungan muton selasa pahing Neptus selasa pahing adalah dua belas Rezeki muton ini terbilang cukup besar Sejak masih anak, kehidupan ini tidak pernah mengalami kekurangan Ketika seseorang anak dalam keluarga lahir di hari selasa pahing Maka keluarga tersebut akan mendapat keberuntungan Usaha yang dijalankan keluarga akan berkembang besar Berdasarkan perhitungan primen jawa, prediksi uton kelahiran selasa pahing Puncak kesuksesannya berada ketika mereka berusia 30 tahun, 60 tahun, 66 tahun dan 84 tahun Artinya panjang umur Amin Ketika berada di usia-usia tersebut akan berada pada puncak karirnya Hidupan rumah tangganya bahagia dan harmonis Untuk hari selasa pahing, arah keberuntungannya adalah timur dan selatan Kelahiran netu ini disarankan mengikuti arah keberuntungannya Ketika hendak mencari rezeki atau membuka usaha Kemudian yang kelima adalah pekerjaan yang cocok untuk muton selasa pahing Dengan wataknya yang suka membantah Jenis muton ini tidak cocok untuk menjadi karyawan Atau bekerja pada orang lain Pekerjaan di bawah tekanan orang lain Sangat bertentangan dengan karakter selasa pahing Kalaupun tetap memaksakan bekerja menjadi karyawan Mungkin tidak bertahan lama Sehingga seseorang selasa pahing Lebih cocok untuk membuka usaha sendiri Atau menjadi atasan Atau bos Pekerjaan yang cocok tersebut bisa berupa Berdagang, petani, maklar, atau peternak Yang keenam energi atau aura watak selasa pahing Lambang warnanya adalah merah Orang yang mempunyai aura merah Sifatnya berlangasan Dan mudah tersulut emosinya Meski begitu Aura merah ini mempunyai kejujuran dalam hidupnya Hati, jari, klingking, dan telinga Adalah daerah yang dikuasai oleh aura merah Kemudian yang ketujuh Hari Na'asotan selasa pahing Pada dasarnya seseorang yang lahir dunia Dilahirkan dengan takdir baik dan takdir buruk Takdir baik berupa kesehatan Kesehatan, kesuksesan, dan kemakmuran rezeki Sedangkan takdir buruk berupa musibah, sakit, dan kematian Hari Na'as tidak digunakan untuk menakuti kita Melainkan sebuah peringatan agar kita lebih waspada Menurut predisi Weton Kelahiran hari selasa untuk hari Na'asnya adalah hari Minggu dan Kamis Secara detilnya hari Na'as selasa pahing adalah Minggu Kliwon dan Kamis Legi Pada hari tersebut seorang selasa pahing diharapkan lebih berhati-hati dibandingkan pada hari sebelumnya Sebaiknya menghindari bentuk perjalanan apapun Apalagi yang jauh Atau mengadakan acara penting Atau hajatan Dan lebih memperbanyak doa agar selamat dunia dan akhirat tentunya Angka keberuntungan, Mertan Sasa Pahing Setiap orang memang selalu mengharapkan keberuntungan dalam garis hidupnya Tidak ada orang yang ingin hidupnya sulit tanpa keberuntungan Walaupun pada dasarnya setiap orang sudah memiliki garis keberuntungannya sendiri Yang dapat ditentukan beberapa faktor Salah satunya bisa melalui Weton Jadi selasa pahing naik 12 ini memiliki angka keberuntungan 1, 2, 3, dan angka 6 Semua yang telah saya paparkan di atas Itu merupakan suatu tradisi menek moyang Yang dipercaya secara turun pemurun Dari dahulu hingga saat ini Kalian semua boleh percaya atau tidak Anggap saja ini sebagai pengetahuan dan bagian doa bagi kita semua Wallahu'alam bisawab semoga bermanfaat untuk kita semuanya Maksudnya buat diri pribadi saya Kebenaran datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan Dan jangan lupa Sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jari yang buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan sayang dan gunawan di video saya berikutnya Wallahu'l mu'afiq ilaq wa'amid tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton